Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Motovani, sempat membuat pernyataan bahwa pihaknya menawarkan keadilan restoratif atau restoratif justice soal kasus penganiayaan yang menyebar remaja David. Reda menyatakan bahwa pihaknya akan menawarkan restoratif justice kepada keluarga David terhadap ketiga pelaku penganiayaan, yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan Agi. Hal itu disampaikan Reda saat menjurut David di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Kamis 16 Maret kemarin. Akan tetapi penawaran tersebut tidak akan dipaksakan. Reda membeberkan pihaknya akan memberikan kelewasan sebesar mungkin kepada pihak keluarga untuk merespon tawaran tersebut. Pernyataan Reda yang mengundang polemik langsung diralatak sampai 24 jam. Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meregaskan bahwa restoratif itu hanya untuk pelaku berinisial AG. Usia AG yang masih di bawah umur menjadi salah satu pertimbangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menawarkan restoratif. Selain karena usia, menurut AD, AG tidak secara langsung menganiaya David sehingga Kejaksaan menawarkan perdamaian itu. AD menjelaskan penghentian penuntutan melalui proses restoratif justice tidak mungkin diberikan kepada Mario dan Shane karena keduanya terbukti melakukan penganiayaan dengan kategori berat pada David. Ada pun David yang merupakan anak dari pengurus KP Ansor itu diketahui mengalami koma usai peristiwa penganiayaan dan sampai saat ini masih dirawat di ruang perawatan intensif rumah sakit mayapada. AD mengatakan Mario dan Shane bisa dituntut melakukan tindak kejahatan hukuman yang berat. Jaksa penuntut umum bisa menuntut Mario dan Shane dengan hukuman semaksimal mungkin. Lantaran keduanya terbukti melakukan penganiayaan. Sementara itu, kuasa hukum David, Melissa Angkra ini merekaskan bahwa pihaknya tidak akan membuka peluang restoratif justice yang ditawarkan kejaksaan tinggi. Melissa bahkan mengaku pihaknya baru mengetahui. Kejati, Reda bakal menawarkan RJ kepada keluarga David dari awak media. Pasalnya, ketika Reda menjenguk David di rumah sakit mayapada pada kabis lalu, Reda tidak membicarakan soal itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!